Kepolisian Republik Indonesia mengawal ketat proses ekstradisi tahanan Thailand yang buron selama tujuh bulan dan berada di Indonesia. Pemulangan Shawalid Tong Duang dilakukan pada selasa sore dengan menggunakan pesawat dari Thailand melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Paul Krishnamurti menjelaskan proses memulangkan buron nomor satu di Thailand tersebut melalui mekanisme P2P Cooperation atau Police-to-Police Cooperation. Pengawalan ketat melibatkan 10 anggota kepolisian dari Bareskrim, Polda Sumatra Utara, dan Divhub Interpolri. Pada yang terkait dengan proses deportasi ini, Polisian Negara Republik Indonesia melakukan handling offer kepada otoritas Thailand dalam hal ini kepolisian Thailand. Melalui mekanisme P2P Cooperation, menyerahkan dengan difasilitasi di pemerintah, menyerahkan kepada imigrasi. Dan imigrasi sudah mengeluarkan cap deportasi. Shawali Tong Duang alias Siapang Nanot alias Sulaiman merupakan buron kelas kakap kepolisian Thailand. Dia merupakan tahanan atas sejumlah kejahatan berat di Thailand, diantaranya penembakan anggota polisi, bandar narkobai jaringan internasional, hingga melarikan diri dari penjara Thailand pada 22 Oktober 2023 saat izin berobat gigi. Dirinya ditangkap tim gabungan kepolisian di sebuah apartemen di Bali pada 30 Mei lalu. Shawalit masuk ke Indonesia melalui jalur perairan menggunakan speedboat dan mendarat di Aceh. Pihak kepolisian juga sudah menangkap pihak-pihak terkait yang membantu pelarian Shawalit selama di Indonesia. Tim Liputan Kantor Berita Antara Muartakan.